Ribuan warga Yalimu mengamankan diri di Polres dan Koramil Yalimu pasca kerusuhan yang berujung pada aksi pembakaran sejumlah fasilitas perkantoran dan perumahan warga. Aksi ini dipicu putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Yalimu, R.T. Dapi dan John Willil. 1.302 warga Kaupaten Yalimu mengungsi sementara ke kantor Polres dan Koramil Yalimu pasca aksi pembakaran sejumlah fasilitas perkantoran dan perumahan warga. Aksi ini dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi pasangan calon bupati wakil bupati Yalimu, R.D. Dapi, John Will. Kapolda Papua ketika tiba di Yalimu langsung berdialog dengan ribuan masa pendukung paslon tersebut. Pihaknya juga menerima aspirasi pasangan calon untuk nantinya diteruskan ke Menteri Polhukam dan Menteri Dalam Negeri. Ia juga mengimbau agar masa pendukung untuk menjaga kamtip mas dan tidak menutup akses jalan Trans Papua-Yalimu-Wamena. Kemudian dengan kejadian kami ini bisa diakhiri semuanya. Dan khususnya juga saudara-saudara kami yang datang mencari nafkasi ini mudah-mudahan hari ini mereka bisa kita bawa turun ke Wamena supaya mereka juga mungkin yang tadi rasa takut bisa lebih nyaman. Itu harapan saya dan tadi ini dari keluarga besar kosong satu itu akan membantu melancarkan perjalanan mereka ke Wamena. Kapolda menambahkan kejadian pembakaran fasilitas perkantoran dan rumah warga tidak boleh terjadi lagi. Ratusan personel TNI Polri bersenjata lengkap disiagakan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Rivan Donai, JPMTV, Jayapura, Papua